Ketemu lagi dengan Diri Jorne Kali ini kita ngobrol sama Om Danu nih dari pihak Yamaha Om Danu mungkin bisa pernah kenalin diri dulu Saya Danu ya Dari tim pihak Yamaha Hari ini sih Kita mengundang teman-teman blogger Masuk disini Om Diri Untuk merasakan Salah satu selling point yang dimiliki oleh Motor Maxi Series kita Yaitu Yamaha E-OX Banyak orang sudah Punya E-OX, pengguna E-OX Tapi dia belum notice Bahwa E-OX itu punya Salah satu selling point Namanya itu power-run rasio nya Dia nomor satu tertinggi di kelasnya PBR itu apa sih PBR itu sebetulnya rasio antara Ban motor dengan Motor-baruan motor, kayak power dibikin motor Itu sendiri Motor yang ideal itu adalah Motor yang PBR yang mendekati angka satu Nah E-OX 1550 ini Ada motor Di kelasnya yang Memiliki TMR Jadi Artinya motor ini Baik dari sisi blogger maupun Bebannya itu Bisa dikatakan hasilnya Paling berpusat di blogger Jadi secara performa Akselerasi itu sangat Sangat terpengaruhi Hari ini kan kita mengundang teman-teman blogger Dari sisi konten Materinya yang kita udah jelaskan tadi Di kelas 10 Nah sekarang kita Adain acara Untuk experience Saya sendiri Nah itu Lokasinya di tempat Test line course Anti-riding ini Belikin Oke Gue mungkin bisa Bahsakan dengan bahasa gue yang sederhana Tapi kalau Kalau salam Jadi Menurut gue itu Rasio tenaga Kebobot yang paling ideal Itu adalah gini Jadi rasio tenaga kendaraan Dalam mendorong bobot kendaraan Nah Rasio tenaga Perbandingan tenaga kebobotnya Yamaha Eros ini Disebut yang paling ideal Untuk kendaranya Jadi Dia tidak Ngempos Logikanya kalau di kendaraan Ditanjakan Dan dia juga tidak Melayang Karena tenaganya besar Tapi bobotnya ringan Nah ini yang paling ideal Kurang lebih itu mungkin Yang bisa disampaikan ya Jadi Anda bisa dapatkan Impresi berkendara yang Paling nyaman Performanya dapat Safety-nya dapat Stabilitasnya dapat Kurang lebih itu pengalaman Yang ingin disare oleh pihaknya Nah melalui kegiatan kali ini Betul Ada yang ingin disampaikan lagi Yang saya ingin disampaikan sih Ya sebetulnya Motor Ini berkaitan dengan TRR Saya ingin menyampaikan itu Sebenarnya Itu adalah motor Yang berbanding Bahasa dari yang Nah Kita itu Ya masak Mengeluarkan dua Tanya Akun Terus Sampai juga Bahasa performanya pun Sudah kita Bikirkan Sini Yang lupa Sebenarnya Aerox itu Menjadi motor yang Paling Terbaik Dan Sebenarnya Sendirikan Aerox itu juga Para deskripsi Jadi Mereka Kita Konser Tanya Juga Karena Karena Dari Tpk Dari Tpk Dari Personal Spor sekutar Kita Nyediain Aktifitasnya Aerox Aerox Jadi buat teman-teman yang Tingin jajal Aerox lebih Indep lagi Lebih dalam Tentang Pwre Silahkan bisa dicoba Bisa di share lebih Sederhana lagi Bagaimana sih Merasakan Impresi Atau Laman Power Power to Wake Rasionya Yama Aerox Misalnya Dalam kegiatan hari ini Apa sih Mekan Tadi kan ada Bobot 19kg dulu Masuk Bagasi Terus Kemudian Itu dikeluarkan Impresi Atau Pesan apa sih Yang pengen disampaikan Dan bisa gak dijaga Ini oleh pengguna umum Sebetulnya sih Bisa-bisa aja sih Bisa-bisa aja Karena kan Kita Jadi teknis-teknis Untuk Nyobain experience Pwre Jadi kita caranya itu Motor Aerox Sekitar 118 kg Nah Kita pengen Nge-compare Dengan Pwre Motor yang Kebawah Dibawah 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 Caranya gimana Kita tambahkan Bobot Bebannya Berapa banyak Itu kurang lebih Sekitar Kurang lebih Sekitar 19 kg Tujuannya apa Supaya Bisa perasa Apa sih Yang Kemungkinan Bisa dirasakan Manfaatnya Manfaat Manfaat Dari kelebihan Kelebihan Jadi Kalau Dengan Ketika sudah ditambah Beban Sama Dengan Beban Dan tanpa Beban Itu yang jelas Kalau yang tanpa Beban Pasti yang terasa Motornya Handling Speed Speed Terus Terus Setelah Setelah Secara Sungguh Oke Kalau misalnya Setelah ditambah Beban Tadi saya juga Tering-tering Kan Terima 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 semoga bermanfaat guys, sampai ketemu lagi di vlog last changer copy dari video yang berikut nih guys terima kasih di ruangan untuk teorinya sekarang experience PWR yang secara langsung jadi basically cara ngetes motor ini simple sih sebetulnya jadi ini kan ada track gurus ya track track, jadi itu problem PWR ini kan dia memang track gurus caranya gimana pertama boleh nyoba dulu motor yang dengan beban jadi berat aerosinnya 118, aku tambahkan beban sekitar 19 kg jadi silahkan dicoba lurus kesana, pinjam motor tarik nanti akan dimana menemukan untuk untuk nyoba dulu dengan beban satu puteran kalau misalnya dua puteran juga gak masalah tapi maksimal dua puteran aja setelah itu nanti dicoba lagi motornya tanpa beban yang mudah-mudahan sih bisa merasai feelingnya pentingnya PWR itu mungkin sih pengaruh seperti ini yang kedua juga akselerasi jadi yang mudah-mudahan sih tidak berpakaian oke, sekarang kita coba salah satu salah satu sama saja siapa yang mau kamu lebar silahkan dengan beban satu puteran maksimal dua puteran setelah itu di warungan di barangnya nanti kalau udah selesai bisa channel supaya lebih memperkat ini aja wah, makanya cantik wah, makanya cantik ini udah siap pakai helm kamu udah siap pakai helm dulu ada ya oke ini om tv nih, blogger kondang setelah ini kita mau coba power to wake ya secara teori udah nanti langsung praktek dengan Yamaha Aerox gimana nanti bedanya antara diberikan beban sama enggak oke nah, kita lagi sama om tv nih yang udah merasakan pengalaman apa merasakan impresi power to wake Yamaha Aerox ya nah, bisa diceritain lagi gak apa sih yang dirasakan om tv hmm kita coba itu pertama mencoba dengan beban itu pertama ee kita coba tarik dari awal sini sampai ujung kanan itu emang tarikan lumayan berat karena memang ada beban ya terus waktu kita hendung golok ke kanan itu agak sedikit lumayan kalau kita boncingan tuh yang boncingan enggak stabil tuh kayak gimana nih terasa kayak gitu oke, agak limbung mungkin kan 2-2 kali di parang itu tapi sebenernya sih kita kalang ee walaupun ada beban itu emang nanti kita reading dia tiga kali itu sekarang kita akan terlalu oke ada perasinya ya ada perasinya perlu itu kan ketika kita udah selesai ini powernya itu di apa namanya berat dari si beban yang di sebuah meditar di box itu kita dikeluarkan itu readingnya emang lebih lebih stabil jadi terasa ya bener-bener ya dan powernya juga beda tarikan awal lebih jadi kurang lebih jadi kurang lebih sampai lah pesan yang ingin sampai ke dalam kegiatan ini betul jadi bener bukan sebenarnya teori tapi cara praktik yang benar terlebih itu sharing pengalaman dari om tv semoga bermanfaat guys buat anda terima kasih bantuan terus hahaha jangan lupa subscribe subscribe om tv nih ini blogger top nih kawan baik saya nih om tv terasbikers.com mantap